Halo semuanya, selamat datang di Ina Basketball. Pada hari ini, kita akan membahas tentang salah satu ruki di NBA musim 2019-2020, yaitu Rui Hachimura. Jika dilihat sekilas, Rui Hachimura tidak terlihat seperti orang Asia. Ia lebih terlihat seperti orang Afrika Amerika yang bermain di NBA, sama seperti layaknya kebanyakan pemain NBA yang lain. Tapi faktanya, Rui Hachimura ini merupakan 100% orang Jepang. Ia lahir di kota Toyama, Jepang, pada 8 Februari 1998. Ia merupakan anak pertama dari sepasang orang tua yang memiliki perbedaan etnis. Ayahnya berasal dari Republik Benin, sebuah negara di benua Afrika. Sedangkan ibunya, Makiko, merupakan seorang perempuan yang asli dari Jepang. Melihat profil kedua orang tuanya, kita bisa tahu bahwa Rui merupakan campuran antara etnis Asia dan Afrika dan itulah yang membuatnya menjadi salah satu pemain terunik di NBA saat ini. Sebelum bermain basket, Rui Gemar bermain bisbol. Ia bermain di posisi catcher dan pitcher saat masa-masa sekolahnya dulu. Pada masa SMA, ia berhasil membawa tim basketnya meraih gelar juara sebanyak dua kali berturut-turut di All Japan High School Tournament. Karena kehebatannya di masa SMA, Universitas Gonzaga dari Amerika Serikat pun mengundangnya untuk bergabung dengan tim basket Gonzaga. Rui memulai debutnya pada 11 November 2016. Saat itu, ia menjadi pemain Jepang kelima yang pernah berlaga di NCAA Divisi 1. Rui Hachimura sendiri tidak tampil terlalu memukau di tahun pertamanya tersebut. Ia hanya mampu mencatatkan rata-rata 2,6 poin per game dengan minit bermain yang juga sedikit, yaitu hanya 4,6 minit per game. Musim terbaiknya bersama Gonzaga adalah pada musim 2018-2019. Di tahun tersebut, ia berhasil menorehkan berbagai prestasi. Ia sempat mengalahkan tim basket Universitas nomor 1 di final, yaitu Duke di Maui Internasional. Selain itu, ia juga dinobatkan sebagai 2019 WCC Player of the Year. Gelar tersebut merupakan gelar bergensi yang pernah diraih oleh banyak pemain NBA hebat seperti Bill Russell dan Steve Ness. Usai tampil bagus di masa kuliahnya, Hachimura pun mengikuti gelaran NBA Draft tahun 2019. Di sana ia terpilih diurutan ke-9 oleh Washington Wizards. Dengan masuknya Hachimura ke NBA, maka ia resmi menjadi pemain Jepang ketiga sepanjang masa yang pernah bermain di NBA. Pemain pertama adalah Yuta Tabuse. Ia sempat bermain di tim Phoenix Suns pada tahun 2004 yang lalu. Yang kedua adalah Yuta Watanabe. Ia merupakan rookie angkatan 2018 yang saat ini masih bermain di Memphis Grizzlies. Meski baru bermain sebanyak tiga pertandingan di NBA, tapi Hachimura merupakan pemain Jepang terhebat yang pernah bermain di NBA sepanjang masa. Ia jelas mengalahkan Yuta Tabuse yang hanya bermain empat pertandingan di NBA. Ia juga sudah jelas mengalahkan Yuta Watanabe yang sebenarnya bermain cukup bagus. Tapi jelas, ia tidak sebagus Hachimura. Sejauh ini, game terbaik Hachimura di NBA adalah pada tanggal 31 Oktober 2019. Saat itu ia berhasil mengumpulkan 23 poin dan 5 rebounds dalam kekalahan atas Houston Rockets. Selain dapat bermain di inside dan outside, dalam game tersebut Hachimura juga memiliki fit goal percentage yang bagus. Ia berhasil memasukkan 9 dari 15 tembakannya, atau artinya fit goal percentage-nya adalah sebesar 60%. Baiklah, itulah pembahasan singkat dari Rui Hachimura, seorang rookie asal Jepang yang lagi terkenal-terkenalnya. Kadernya jelas masih panjang di dunia perbasketan, dan kita lihat saja sejauh mana ia dapat bersaing di NBA. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax